Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan Jadi ini masih sambungan yang kemarin, vlog yang kemarin ya teman-teman Di rumahku setiap lebaran, habis pulang sholat itu pasti oven house Jadi biasanya banyak keluarga yang datang ke rumah kami Tapi ini gak seberapa dibandingkan dengan waktu almar kuman yang aku masih hidup Rumah kami jauh-jauh lebih ramai lagi Dulu bahkan waktu sempat nenek masuk ke rumah sakit Itu orang pada open house di rumah sakit di kamar nenek aku Lalu setiap habis sholat itu, tante aku datang ke rumah untuk biarkan teman-teman ya Bersilaturahin, gak lebih halal gitu sambil berbincang Sambil berbincang-bincang juga That's why Itu buat makanan tuh agak sedikit, agak banyak Tapi teman-teman, gimana teman-teman? Lebarannya meriah gak? Ini muta lagi bobo, capek, habis rebus buras Cuma ngomong soal capek, gak tau kenapa kalau sehari sebelum ramadhan, ramadhan, lebaran tuh Kayaknya capek banget sih teman-teman, banyak banget kerjaan Tau gak sih, kalau salah satu yang menyebabkan aura kita itu bisa sobek, bisa robek itu karena terlalu lelah Misalkan kita udah merasa lelah, lalu kita tetep aja ngerjain sesuatu, kita paksakan diri kita Itu bisa banget mengusak aura kita Itu bisa banget membuat aura kita sobek Dan kalian tau ketika aura kita sobek itu bakalan gampang dimasukin dengan penyakit-penyakit yang lain Dan bakalan mengendap di tubuh kita Jadi di luar tubuh kita ini sebenarnya itu ada aura ya teman-teman Dan itu melindungi tubuh kita ini Dia dulu, aura dulu Baru tubuh kita Dan aura itu memiliki warna Itu bergantung dari mood kita By the way, ini adalah tubuh aku Dari ayah aku Juga saudara dari Apanya saya Kebetulan mudik dan malamnya itu berkunjung ke rumah Jadi rumah rame banget, teriuh dengan anak-anak kecil Untung sekarang aku tuh udah mengenal lu Aku gak tau Aku dulu bukan orang yang menyukai anak kecil Terus terang aja Dan aku bukan Suka Apa ya Suka tampil gitu teman-teman Aku dulu minder banget Aku dulu insecure banget Tapi Semenjak kenal lu Alhamdulillah aku Sudah merasakan Menjadi Berubah Menjadi Lebih mencintai diri aku sendiri Menjadi lebih pede Jadi suka banget dengan anak kecil Menjadi suka banget berbincang-bincang dengan orang yang aku temui Aduh aku gak kayak gitu Aku sendiri sekecil Menjadi perubahan aku yang seperti ini Itulah mengapa aku merasa sangat beruntung banget Bisa bangun Bisa awakening Dan melihat betapa indah dunia ini Betapa cantik diriku Dan betapa layak diriku untuk dicintai Sekarang yang harus aku latih adalah selalu hadir sepenuhnya Karena Masa lalu itu Adalah sejarah Masa depan itu adalah misteri Dan hari ini Adalah hadiah Kenikmatilah hari ini teman-teman Kita lagi nyekar di makam ayah Habis itu Kami pun melanjutkan nyekar Di makam leluhur kami Namanya itu Buah petesan roh Gak tau kenapa Orang-orang Pada sering menjudge Bahwa Kalau kita ke makam leluhur itu Sifatnya musyrik Padahal gak gitu sih sebenarnya konsepnya teman-teman Kalian gak bisa ada Kalau gak ada leluhur Dan seseorang gak bisa berhasil Jika melupakan leluhurnya Nah ini dia tempatnya teman-teman Jadi kunon katanya Batunya itu Dulu kecil Dan sekarang Udah gede banget Saya seneng banget ke tempat ini Menyanyi Loncat-loncatan Gak tau kenapa sih dia Rihang banget Di tempat kalian gimana Ada juga gak Makam leluhur seperti ini Tulis di kolom komentar ya Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman Selamat lebaran Selamat lebaran Dan berkualiti time Dengan keluarga BDW ini vlog aku udah mau habis Terima kasih telah menontonnya sampai akhir Thank you Thank you I love you And bye 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 Terima kasih.